Salah satu tujuan yang paling penting adalah membunuh rentenir. Selamat datang beserta sosialisasi pembentukan ekosistem holding pembiayaan ultramikro. Kepada yang terhormat, pimpinan wilayah PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Sumatera Barat. Kepada yang terhormat, pimpinan wilayah PT Penggadaian Persero Sumatera Barat. Kepada yang terhormat, pimpinan wilayah PT Permodalan Nasional Madani Persero Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, ekosistem ultramikro merupakan bentuk integrasi 2MN ultramikro yang bertujuan untuk mempercepat proses inklusi dan literasi keuangan terutama pada segmen ultramikro di Indonesia. Ekosistem ultramikro ini diharapkan dapat berperan dalam pemberdayaan dan pengembangan bisnis terhadap 25 juta usaha ultramikro pada tahun 2025. Berdasarkan data, sebanyak 65% dari 57 juta usaha ultramikro belum memiliki akses ke perbankan ataupun sumber pendanaan dari lembaga keuangan formal. Kebutuhan pendanaan seringkali didapat dari sumber yang dapat memberikan mereka seperti rentenir, fintech yang membuangkan bunga sampai dengan 500% per tahun. Nah, tujuannya ingin saya sampaikan epidemi ultramikro ini atau ekosistem ultramikro ini salah satu tujuan yang paling penting adalah membunuh rentenir. Dengan ekosistem ultramikro ini, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan pendanaan, mendapatkan modal tanpa melewati rentenir. Bapak Ibu yang saya hormati, bahkan dalam proses ekosistem ultramikro ini, Bapak dan Ibu nanti yang selama ini sulit datang ke pegadaian, karena pegadaian itu adanya di kantor, di kantor-kantor pegadaian yang ada di kota-kota besar, di Sumatera Barat, itu bisa akan menemukan kantor pegadaian di kantor-kantor BRI yang ada di setiap desa, di setiap negari, di setiap kampung yang ada di Sumatera Barat. Di sana nanti di kantor BRI ada Bank BRI sendiri, ada pegadaian, ada PEMEN. Sehingga akses permodalan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin berusaha dan mendapatkan pendanaan, itu sangat mudah, sangat murah. Bapak dan Ibu yang saya remati, tujuan sinergi ini adalah mengkolaborasikan kekuatan dan mensinergikan keahlian dalam satu rumah besar dan agar bisa membantu sebanyak-banyaknya pelaku usaha kecil menengah, seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga secara jangka panjang, pada saatnya nanti, setelah ini tuntas, Bapak dan Ibu sekalian, pelaku usaha kecil menengah, akan mendapatkan kemudahan bagaimana berusaha, bagaimana melaksanakan usaha, termasuk permodalan serta pembimbingan dalam melaksanakan bisnisnya. Sehingga harapannya Bapak dan Ibu sekalian, pelaku usaha kecil dan menengah, bisa naik kelas. Dari yang belum mendapatkan pendanaan atau pembiayaan bisa mendapatkan, lalu nanti setelah misalnya dari PMN, bisa naik ke pembiayaan ke bank, yang dulu biasanya ke rentenir, bisa menggunakan penggantian waktu PMN. Banyak hal manfaatnya. Sekali lagi, ini cara pemerintah, cara pemerintah untuk memerangi rentenir. Ini sekali lagi, cara pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat. Ini cara pemerintah untuk memerangi kemiskinan. Insya Allah, ekosistem ultramikro, di mana BRI, Pegaden, dan PMN bergabung menjadi salah satu rumah besar, ini benar-benar bisa bermanfaat bagi rakyat. Dan insya Allah, masyarakat miskin akan berkurang. Dan sekali lagi, ini cara pemerintah untuk memerangi rentenir. Komisi 6 DPR, saya adresin mendukung penuh langkah pemerintah memerangi rentenir. Memerangi pelaku-pelaku usaha rentenir yang menghancurkan ekonomi rakyat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, peserta usaha kecil dan menengah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pimpinan wilayah BRI, Pegaden, dan PMN. Mudah-mudahan sinergi Bapak-Bapak sekalian, sinergi 3 BUMN ini menjadi ekosistem benar-benar solusi bagi Indonesia untuk memerangi kemiskinan, menggerakkan UMKM, dan menghabisi rentenir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya selaku anggota Komisi 6 BPRD. Dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, membuka acara sosialisasi pembentukan holding BUMN Ultramikro. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.